Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kilang Pertamina, sahabat Tribunus Untuk api sendiri dari sini tidak terlihat Mungkin sudah padam Namun di sini terlihat penjagaan atau masyarakat yang berada di sekitar sini Cukup ramai menyaksikan seperti apa kondisi di lapangan ini Dan kita melihat di sini ada satu unit mobil ambulan Sepertinya akan masuk ke dalam kilang Pertamina, sahabat Tribunus Kita belum tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi di lapangan Berdasarkan keterangan dari warga sekitar bahwa memang sekitar pukul 22.40 itu terjadi suara ledakan yang cukup keras Bahkan merusak sejumlah rumah warga yang berada di sekitar kilang, sahabat Tribunus Beginilah kondisinya saat ini Terlihat ini juga ada penjagaan keterangan sekuriti Hingga saat ini belum diketahui purchase Apa yang terjadi di dalam kilang Namun berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa memang telah terjadi ledakan Bahkan sempat ada api juga dari dalam kilang itu Seperti setelah ledakan ada api dan juga sejauh ini Masih belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina RU25, sahabat Tribunus Kita bisa melihat sekitar ini saat ini seperti ini Di tempatnya di Jalan Putri 7 Masyarakat terlihat banyak ingin melihat sahabat Tribunus Ini kondisi di lapangan saat ini Setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam kilang Pertamina RU25, sahabat Tribunus Tadi juga ada beberapa kali ambulan itu datang masuk ke dalam Belum diketahui apakah ada korban jiwa yang jelas Kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa atas ledakan ini sahabat Tribunus Kita bisa lihat sendiri untuk api itu tidak terlihat sahabat Tribunus Sepertinya ledakannya tidak terlihat sahabat Okey, sahabat Tribunus Inilah kondisi di depan kilang Pertamina Terlihat baik itu dari pihak TNI maupun Polri Serta satpam dari Pertamina sendiri itu melakukan penjagaan hidupan ini sahabat Tribunus Okey, inilah suasana Suasana di dalam atau di depan kilang Pertamina Ini saya tempat berada di depan kilang Pertamina Kita akan mencari lap di titik-titik yang katanya akibat denguman keras atau ledakan keras itu sejumlah rumah warga itu mengalami kerusakan Saat ini saya sekarang berada di depan kilang Pertamina Inilah kondisi saat ini sahabat Tribunus Sejumlah warga itu terlihat banyak melihat seperti apa kondisi real di lapangan atau seperti apa kondisi kilang saat ini Karena memang jentuman keras itu memang terdengar oleh masyarakat Kota Dumai dan membuat masyarakat panik Untuk api sejauh ini bisa kita lihat tidak ada api besar terlihat hanya terlihat itu merupakan api operasional kilang saja Bukan api ledakan sahabat Tribunus Inilah kondisinya Di jalan Putri 7 Kota Dumai Tempatnya di kilang Pertamina sahabat Tribunus Ini kondisi di lapangan banyak masyarakat yang menonton Bahkan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar memang sekitar pukul Hampir jam 11 tadi Itu ada bunyi ledakan yang cukup besar sahabat Tribunus Bahkan sejumlah rumah warga di sekitar juga itu mengalami kerusakan Oke kita akan mencari titik-titik live selanjutnya sahabat Tribunus Tetap pantau terus live-live kita di tribunbekanbaru.com Oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton